Welcome back to TOEFL Club Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara kuliah S2 dan S3 ke Taiwan Saya akan memberitahukan kalian bagaimana caranya untuk melamar beasiswa ke Taiwan Saya juga akan memberikan beberapa tips untuk mendapatkan beswa TPA atau beswa full Yang mencakup beswa uang kuliah dan uang bulanan juga Jadi, if you want to know more, don't go anywhere Check video out and enjoy Oke, kita akan menjawab pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara melamar beswa kampus Langsung saja kita lihat terlebih dahulu kampus yang ingin kita lamar Misalnya, kita ingin melamar NTHU NTHU Kita langsung klik NTHU dan langsung masuk ke website resminya Misalnya ini, inilah website resminya dan langsung kita klik Dan kita melihat item disini, academics, study identity, dan yang lainnya Biasanya di NTHU kita bisa melihat informasi tentang beswa disini Dan langsung kita klik, kita bisa lihat international degree students, international exchange students, dan scholarship Dan scholarship yang kita lihat, kita langsung klik Dan disini dikatakan scholarship from several sources Go to the scholarship website, langsung kita klik scholarship website Dan bisa kita lihat di tabel ini, inilah NTHU International Student Scholarship beswa kampus dari NTHU Kita bisa lihat jumlahnya, untuk doctoral students ada 10.000 NTD per month atau per bulan Untuk master 5.000, untuk bachelor 5.000 juga per bulan 10.000 ini sekitar 4.500.000 ke 5.000.000 tergantung kurs Taiwan ke rupiah Dan disini juga ada informasi mengenai government scholarship Pemerintah Taiwan, misalnya Ministry MOVA, Ministry of Foreign Affairs Ministry of Science and Technology, dan MOE, Ministry of Education Dan untuk melamar beswa NTHU ini sangat mudah Nanti saya tunjukkan caranya Dan untuk kampus yang lain, misalnya kita ambil Entus Entus Taiwan Entus Taiwan ini, National Taiwan University of Science and Technology Atau sering disebut Taiwan Tech Langsung kita klik aja website resminya Dan kita melihat disini ada item-item Misalnya about us, academics, administration, admissions Academics ini tentang jurusan apa yang kita pelajari dan ambil Kita bisa lihat disini, langsung klik Dan biasanya untuk beswa disini, admission, di bawah admission Di bawah admission ini kita bisa melihat degree seeking students Dan juga scholarship Langsung kita klik aja scholarshipnya Setelah itu kita bisa melihat Entus Scholarship Ini beritanya Ini Taiwan Scholarship Langsung kita klik aja beswa kampusnya Entus Scholarship Dan kita mendapati guidelines Guidelines-nya yang pertama itu ada eligibility Ataupun kecakapan untuk mendapatkan beswa kampus ini Kita bisa lihat dari A sampai B Apakah kita cakep atau layak Dan kita bisa juga lihat jumlahnya Untuk master ada 12 ribu New Taiwan Dollar Untuk doctoral ada 18 ribu Dan disini juga dikatakan One year wave point of tuition Jadi uang kuliah gratis selama setahun Biasanya BSWD Taiwan itu dievaluasi setiap setahun sekali Ada juga yang 6 bulan sekali Tapi kebanyakan itu setahun sekali Oke Jadi inilah cara untuk melihat ke website Biaya siswa dan jumlahnya Jadi kita langsung ke website resminya aja Itu cara melihatnya ya Dan untuk cara mendaftarnya Gampang sekali Tapi kita harus sebenarnya daftar akun dulu Misalnya Di sini Untuk watch it aslinya Saya tadi udah daftar akun Dan ketika kita sudah daftar akun Dia akan seperti ini Inilah cara mendaftar online Kita lihat disini Fill out online application form Fill out recommenders Pay application fee Upload required documents Confirm and submit Jadi untuk masuk ke sini Kita harus Buat akun terlebih dahulu Caranya gampang Misalnya Kita masuk ke Akadem Studio in THU Kita langsung Klik Kita tunggu sebentar Oke 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 jadi disini Kita langsung masuk Kembali ke study in THU Dan kita lihat disini How to apply Langsung kita klik How to apply Dan Apply now Kita Masuk ke Graduate students Karena untuk NS 2 dan NS 3 Undergraduate untuk S1 Apply now Fall Fall ini Untuk bulan 9 Oke Ini untuk S1 Ini untuk S2 Kita klik yang ini Dan Kita bisa melihat disini Start online application Kita klik Muncullah Karena sudah saya daftar akun Dia langsung masuk ke akun saya Nanti untuk mendaftar akun Sangat gampang Kalian hanya Mendaftar dengan email Dan ikuti proses selanjutnya Oke Jadi disini kita bisa melihat Dan mengisi Data kita Personal data English name Chinese name Dan juga ada address Kita isi semuanya Yang ada bintang merahnya Ini yang harus diisi Dan mailing address Alamat kita Ini informasi tentang Passport Financial resources Dari mana Dana kita Dan inilah Untuk Beasiswa itu Jadi disini ada International student scholarship application Kita tinggal pilih Kalau kita ingin melamar Beasiswa Kampus Kita langsung centang aja disini Kalau tidak Disini Jadi sangat gampang Kita centang disini Ini berarti kita Melamar Beasiswa kampus Dari NTHU Jadi setelah kita centang Kita selesaikan Pengisian Online nya Dan Kita Submit nanti Pada akhirnya Setelah kita selesai Mengisi Online Dan Requirement yang dibutuhkan Jadi sangat mudah Kita tidak perlu Melakukan apa-apa lagi Kita hanya perlu Menunggu Pengumuman dari NTHU Apa kita diterima Beasiswanya Dan admission nya Oke Tips untuk mendapatkan Beasiswa kampus Di Taiwan Yang pastinya adalah Beasiswa full Atau TPA Yang mencakup Uang kuliah Dan Uang saku Per bulan Oke Siapa yang gak mau kuliah Dengan beasiswa kan Oke Kalau kalian mau Tonton video ini sampai habis Yang mau saya kasih tau Sama kalian adalah Caranya TOEFL Kalau bisa TOEFL Klien itu Di atas 475 Ya Itu Dianggap baik Kalau bisa Di atas 500 itu Lebih baik Tapi memang Kalau susah 475 sudah Lumayan Memang Ada beberapa teman saya Juga Yang mendapatkan 400 435 435 450 Dan mereka mendapatkan Beasiswa full Ya Itu tidak garansi Itu Hanya sebagian kecil Mungkin Dokumen yang lain Sangat bagus Dan mendukung Mungkin itu Alasan mereka Dapat Beasiswa full Tapi saya Menyarankan Teman-teman Untuk bisa mendapatkan Minimal 475 Kalau Di atas 500 itu Lebih bagus Kalau untuk Anak bahasa Inggris Sastra Inggris Saya Menyarankan Kalau bisa Di atas 500 Oke Itu untuk TOEFL Oke Jadi Sangat penting Kita mempercekmen TOEFL Dari sekarang Itu adalah IPK Jadi Kalau yang IPKnya tinggi Akan sangat Mungkin Untuk mendapatkan Beasiswa penuh Saya sarankan Kalau bisa IPKnya 3,6 Karena saya Pernah melihat Sendiri Persyaratan Dari kampus Bahwa Mereka itu Menharuskan 3,6 3,6 IPK TOEFL 475 Di atas Kemungkinan Besar dapat Beasiswa full Tapi Kalaupun IPKnya 3,6 Masih Bisa Mendapatkan Beasiswa full Asalkan Dokumen yang Lainnya itu Bisa mendukung Jadi Usahakan Dokumen yang lain Juga Sangat bagus Oke Itu yang kedua Yang sangat penting Adalah Study plan Study plan ini Mengenai Pencana Pembelajaran Klien Di sana Apa yang akan Klien lakukan Biasanya Di study plan itu Bisa kita cantumkan Background kita Sewaktu S1 Apa yang sudah kita pelajari Riset apa yang sudah kita kerjakan Dan yang kedua itu Bisa kita cantumkan adalah Kenapa Alasan kita Memilih Kampus tersebut Itu bisa kita cantumkan Di study plan kita Dan yang ketiga itu Rencana Perkelian kita Di sana Apa yang akan kita kerjakan Apa yang akan kita kerjakan Mata pelajaran Apa yang ingin kita ambil Riset apa yang ingin kita kerjakan Kalau bisa Spesifik Dan Yang kelima Di study plan itu Kita juga bisa mencantumkan Apa yang akan kita kerjakan Di sana Selain Akademik Mungkin kita bisa Bergabung dengan Organisasi Seperti PPI Pelajar Perhimpunan pelajar Indonesia Ataupun kita bisa ikuti X school Kegiatan yang lainnya Dan Yang terpenting Kita harus nyatakan bahwa Kita optimis Untuk lulus tepat waktu Dan kita harus Katakan bahwa Kita bisa memberikan Sesuatu yang baik Dan yang baru Di sana Oke Dan yang keempat itu adalah Recommendation letters Ini juga sangat penting Recommendation letters itu Bisa kita dapatkan Dari atasan Bisa dari dosen kita Bisa dari advisor Atau pemimbing Bisa dari profesor Yang penting Dia Kenal dengan kita Dan mengetahui Capability kita Jadi bisa kita Minta rekomendasi Dari mereka Tapi saya sarankan Kalau bisa Ambil rekomendasi Dari Yang memiliki Kelar tinggi Seperti profesor Ataupun dokter Itu akan sangat mendukung Karena Apa yang Mereka rekomendasikan itu Mungkin Sangat kuat Untuk mendukung kita Melamar lebih sesuai Oke Dan yang kelima Yang sangat penting juga adalah Pencapaian kita Jika kita memiliki penghargaan Kita Candungkan aja Ketika mendaptar Kita sertakan aja Apa yang Sudah kita Dapatkan Misalnya penghargaan Debat Ataupun speech contest Ataupun Penghargaan sosial lainnya Oke Dan Yang keenam Kalau kalian ikut Berorganisasi Ini juga sangat penting ya Karena biasanya Itu Bisa menunjukkan Bahwa klien itu Satu Mampu Berorganisasi Dengan orang lain Bersosial dengan orang lain Klien dilatih leadership Dan juga Klien punya karakter yang Lebih baik pastinya Jika klien itu berorganisasi Jadi misalnya Pemberi Sesuai itu Gue sangat memberi Tumpang itu Oke Jadi ada Enam hal penting Yang saya Berikan Kepada kalian Yang pertama Kalau bisa Yang keempat Rekomendation letters Kalau bisa itu Dari Profesor atau doktor Yang kelima Itu Achievement Dan yang keenam itu Adalah Keikutsertaan Kalian yang diorganisasi Oke Jadi menurut saya Hal itu sangat penting Kalau kalian Ada pertanyaan Kalian boleh Tulis di kolom komentar Dan saya akan Berusaha Mungkin menjawab Pertanyaan kalian Semampu saya Jadi Saya Bisa Memberikan Informasi Karena Saya sudah Mengalaminya sendiri Dan saya juga Sudah bertanya Kepada beberapa Teman yang Sudah mendapatkan Beaya sesuapun Jadi Mendapatkan Vision fee Gratis Dan juga Buang saat kebelahan Oke So If you want Again Disclassive Prepare yourself And Spend heart Oke I think that's All for today And I'll see you In the next video Don't forget To share Like And subscribe This video If it is useful For you Bye Bye